Oke guys, kita akan menuju ke satu tempat untuk melakukan podcast di sana Ya guys, kita mau ke satu tempat Tempatnya gak masuk ke dalam Let's go Yo I'm like an addict Ooh, I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it Fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rats in the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last year Hi, kembali lagi bersama gue Ilvo Tanjung Tentunya masih di Vio Traveling hari ini Dan ini merupakan hari yang sangat spesial Sana gue lagi berada di salah satu tempat yang sangat spesial juga Bersama Jenny Ini udah lagi tidur banget ya guys Dan hari ini gue punya agak sedikit berbeda untuk podcastnya Masih menghadirkan bintang tamu spesial Yang akan membahas tentang persiapan untuk ulang tahunnya Amel Amelia Saat ini aku lagi berada di Tugokofi di kawasan Gandaria Utara Jakarta Selatan Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini hanya di Vio Traveling Oke guys, sekarang kita panggilkan dulu tamu spesial saya Yang dulu sempat datang di podcast aku beberapa minggu yang lalu Pada saat Hari Raya Idul Fitri Dan karena hari ini merupakan hari yang sangat spesial untuk dia Dia lagi berulang tahun dan aku punya kado spesial juga buat dia Kita sambut Yuni Nawangulan Silahkan, yeay Oke Yuni apa kabar Selamat ulang tahun Say hi dulu buat teman-teman ada Vio Traveling disana Hai, selamat Vio Traveling Oke Yun, hari ini merupakan hari yang sangat spesial buat kamu Sengaja aku bawa kamu di tempat yang spesial ini Sebagai kado ulang tahun kamu, aku punya kado spesial Tapi ngomong-ngomong, terakhir itu kita ketemu di lebaran ya Malam takbiran Malam takbiran, oke Kondisi sehat saat ini? Alhamdulillah Oke Nah, kado spesial yang bakal gue hadirkan untuk Yuni ini adalah Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari yang sangat spesial Seperti yang kita bahas beberapa minggu yang lalu Tentang seorang sosok Almarhumani Kardila dan juga Amel Amelia Tanggal 13 Juni 2022 Tentunya di hari Senin depan itu merupakan hari yang spesial Tepat di usia ke-19 tahun seorang Amel Amelia pengobat rindu Pendapat kamu Karena kamu pengen ketemu sama dia Nanti kalau misalnya kamu ketemu dengan Amel Apa sih yang akan kamu sampaikan? Yang aku pengen sampaikan mungkin aku ngeliat face-nya dia dulu ya Karena kan dia, aku belum pernah ketemu sebelumnya sama Teni Kardila Karena kan dia mirip banget gitu loh Yang Dilihat kamera bu Oh oke Yang mungkin pengen aku sampaikan sama dia Sama Amel Amelia Tetaplah jadi Amel yang sekarang Yang humble Yang istilahnya rendah hati Gitu Yang Apa ya Yang Bisa Mencintai Orang-orang yang mensupportnya Oke Dan Seperti yang kamu ketahui kan Waktu pertama kali aku ketemu Amel Aduh sorry banget Gue habis keringatan banget Pada saat aku ketemu Amel itu kan memang Itu adalah momen yang spesial Menurut kamu Pada saat kamu nanti ketemu Amel Kira-kira apa sih Yang bakal kamu rasakan kira-kira gitu loh Apakah Respon kamu pada saat ketemu dia Karena kamu udah liat foto dia kan Udah liat dia di sosial media Udah liat dia di berbagai Youtube channel Ada rasa dedekan gak nantinya? Pastinya ada Pastinya ada Pastinya ada Karena Memang belum pernah ketemu dia sama sekali Oke Dan mungkin Excited Excited banget ya Hai Jenny Dia lagi tidur Oke Yun Ada Ada mungkin Something spesial Yang bakal kamu hadiahkan Untuk momen spesial di Hari ulang tahun Amel Amelia Kejutan lah ya Kejutan lah ya Oke Nah kemarin itu kan belum sempat kita bahas tentang Mas Salam Alma Rumah Nika Ardila juga kan Nah menurut kamu Kamu sempat jatuh cinta karena Dulunya kamu Kakak kamu punya koleksi kasetnya Betul gak sih? Betul Ya Jadi Jadi dulu abangku itu sempat punya lagunya Sempat punya kasetnya CD-nya Yang dari terakhir itu album Suara Hatiku Oke Sampai saudara sepupu nih ceritanya Penggembarnya Nika Ardila juga Cuma memang waktu itu dia bilang katanya Aku pengen ikut NAFC Cuma gak tau masuknya itu kemana Karena kan zaman dulu belum ada sosmed kayak sekarang kan Oke Jadi mesti cari Paling kita nyari dulu dari majalah aneka Anekais ya Gadis gitu kan Ya majalah majalah sejenis itu Cuma memang kita gak tau Dan memang belum ada sosial media seperti sekarang gitu kan Jadinya ya sudah lah kita hanya cukup mengembari aja Sampai kita pernah sempat tukeran kaset Tukeran kaset? Sama siapa? Sama saudara juga? Jadi dia Kita ngetek nih beli kaset Dulu kan jamannya masih kaset kan Gitu Jadi Eh Gue beli album yang ini ya Dan lo beli Yang terakhir itu kalau gak salah Sandiwara Cinta ya Yang albumnya warna hijau Yang namanya Nika Ardila Dan dia tuh Album Suara Hatiku Sampai tukeran gitu kan Sampai setahun kalau gak salah kita tukeran kaset Dan itu belum dipulangin Dan setahun kemudian baru dipulangin kasetnya Dan itu sering diputer-puter terus Diulang-ulang terus lagunya Sama kita berdua Aku berdua sama sepupu aku itu Oh oke Jadi suka tukeran kaset gitu ya Nah Prediksi kamu Dari kacamata kamu sendiri nih Kalau misalnya Soalnya kan banyak sekarang ini yang ditunggu-tunggu tuh Sosok seorang Amel Amel ya Udah satu tahun terbukti Nama Amel itu masih ditunggu-tunggu Walaupun sekarang itu Amel udah Belum mau tampil lagi Baik itu di sosial medianya sendiri Ataupun juga di media gitu kan Dan Menurut kamu sendiri Almarhumani Nika Ardila Pergi pada saat usia 19 tahun Dan saat ini Nantinya di tanggal 13 Juni 2022 Amel Amel itu tepat berusia 19 tahun Menurut kamu Karena banyak yang bilang dia adalah reinkarnasi Nika Ardila Ya kan Apakah ini sebuah kelanjutan Untuk menuruskan Dari Apa yang dicita-citakan Yang belum tercapai Dari almarhumah Apakah Amel akan berkarya Berkarir di dunia modeling Atau Amel bakal lebih memilih Untuk menjadi diri sendiri Kalau insting kamu Sebagai seorang penggemar Nika Ardila Ataupun juga pencinta Amel Amelia sekarang Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku Mungkin dia akan melanjutkan Melanjutkan Cita-cita yang belum tercapai Dari almarhumah Nika Ardila Karena sebelumnya Aku juga pernah lihat Podcastnya Amel Amelia Sama waktu itu Baim Wong ya Oh iya Aku pernah lihat gitu kan Dan Mbak Yung Wong aja Benar Yang aku bilang kan Kok kamu mirip ya Dia bilang gitu Dan miripnya itu Bukan apa ya Bukan 70 25% Atau 90-10% Tapi emang benar-benar mirip Gitu kan Sampai Ditanya kan waktu itu Sama Kalau gak salah Sama podcastnya Itu Ditanya Kamu Apa sih Yang Kamu sebelumnya Sebelum kamu memang terkenal Kamu memang mirip Nika Ardila Kamu tuh tau gak Kenal gak Nika Ardila sebelumnya Dia bilang gitu Nah Yang feeling aku ya Untuk insting aku sendiri Ya Pengennya ya Dia bisa melanjutkan cita-cita Dari almarhumah Yang mungkin dulu belum tercapai Yang belum kesampaian Amin 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 Terutama juga Meneruskan kebaikan almarhumah Nika Ardila Makanya banyak sekali Para penggemar Amelia Akan menantikan Nantinya Kedatangan Amel Kehadiran Amel kembali Banyak yang mirip dengan almarhumah Nika Ardila Lama-lama tenggelam Tapi sosok pribadi Amel Telah membuktikan Hingga Satu tahun ini Dia ditemukan di bulan Juni 2021 Yang lalu Dia tetap malah dirindukan terus Seperti itu Yuni Aku punya Boleh kita Kita santai-santai Ini ada minuman spesial Dari Tugo Coffee Coba Ini ice Coffee-nya Kalau aku yang ini Karena aku putaran Tadi habis hujan-hujanan Oke Buat kalian yang pengen datang ke sini juga boleh Karena cafe-nya keren banget guys Rencananya Yun Kita akan menggelar Untuk ulang tahun Amel Kita belum tahu Bakal dirayakan di mana Bakal dibuat di tanggal berapa Tapi sebagai hadiah ulang tahun kamu hari ini Saya akan mengajak kamu nanti untuk ketemu dengan Amel Yang pastinya Ini adalah Merupakan kado yang spesial Yang aku berikan untuk kamu ya Mudah-mudahan kamu suka Jadi kamu nanti bisa foto bareng Mau TikTok bareng Pengen foto bareng gak sih sebenarnya? Pengen banget Kalau pengen ngomong misalnya gini Pada saat Aku gak percaya sih Gak percaya Soalnya gini Karena pada saat kita ketemu dengan Amel Pada saat aku ketemu dengan dia Aku tuh gak bisa Gak bisa Gak bisa ngomong Jujur Gak mau Gak berani ngomong sama Amel Karena aku ngeliat tuh Sosok teteh disitu Gitu loh Kira-kira kamu akan berani gak Untuk ngomong sama Amel nantinya? Berani Karena kan Memang aku belum pernah ketemu teteh sebelumnya Jadi kalau Mungkin nanti Berbicara sama Amel Atau ngomong sama Amel Kayak Lagi ngomong sama Teknik Ardila Amin Oke Kita bakal tunggu Bagaimana nanti reaksi Yuni Nawang Bulan Akan ketemu dengan Amel Pada saat Nantinya di ulang tahun Amel Kita doakan semuanya Acaranya lancar Dan Habis ini Saya akan menuju ke tempat Lokasi yang lain Untuk ketemu dengan Bintang tamu berikutnya Dalam rangka Menjelang 19 tahun Sang pengobat rindu Amel Amel Saya Ilfo Tanjung Dan Yuni Nawang Bulan Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And then See you Bye Sub indo by broth3rmax